salat, salat sudah saya uraikan tahajud, kiamulir sudah saya bahas 11 rokaat, 23 sudah saya bahas pertanyaannya, setelah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi? kita ambil satu amalan saja malam hari ini dan amalan ini dahsyat saat dikerjakan, satu seketika dosa bisa diampuni seketika yang kedua, ini rahasia terbesarnya doa bisa dikabulkan seketika doa dikabul doa ini saja dulu yang saya sampaikan amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud sebelum datangnya fajar jika anda mengerjakan benar di waktu ini, ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis, hadisnya sangat sahih bahkan orang pertama yang melihatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar maka yang anda akan dapatkan, satu semua dosa-dosa anda akan digugurkan pada saat itu jika benar kalimat dan amalan yang anda kerjakan, kedua doa anda, kalau anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan kalau benar apa yang anda mintakan dan anda butuhkan dalam doa itu karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan kalau keinginan anda menjadi kebutuhan dikabulkan kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik apa amalan itu? Quran surah ke-51 ini ayatnya Quran surah ke-51 ayat 18 paling kanan agak sedikit ke bawah di pertengahan oh iya bonusnya sebetulnya bukan bonus ini utamanya nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup paling minimal anda akan masuk surga tempat terbaik nomor 2 kelas VIP taman surga taman surga kalau anda kerjakan ini karena mengikuti tunturan nabi maka naik tingkat yang paling tinggi di VIP surganya bersama nabi bersama orang soleh para syuhada para sedikin sudah disini ulang surah ke-51 ayat 18 kalian perhatikan fokus sekarang sudah malam sudah sudah malam sekarang kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya jadi begitu masuk isya itu sudah malam isya itu batas malam batas malam awalnya mukaddimatul layl itu maghrib jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam mukaddimah layl kalau sudah masuk isya dengan isya masuk waktu itu sudah layl layl itu malam al layl malam wal layli iza yaksha layl malam ya layl ini malam malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar karena ada empat nama untuk waktu ini ada fajar ada subuh fajar di koran surah 17 ayat 78 di koran surah kedua ayat 187 misalnya subuh di koran surah 81 ayat 18 ada lagi misalnya disebut dengan al-bard al-bard ya di hadith riwayat al-bukhari nomor hadith 574 ada lagi disebut dengan al-gadad ya al-gadad di hadith riwayat al-tilmidi nomor hadith 586 ada empat namanya nah tapi yang saya ingin katakan kalau layl itu membentang tiba waktu fajar berarti selesai laylnya kalau sudah fajar tiba adhan berkebandang Allahu Akbar Allahu Akbar kan nah sudah mulai muncul tuh garis merah ya yang bagian terakhir karena ada yang pertama ada yang kedua yang pertama itu disebut dengan fajar kezib ya jadi ini bukan nih pendahuluan mau datang fajar yang kedua itu yang aslinya sekarang sudah ada jam jadi tidak repot lagi melihat keluar nah kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir nah jeda menjelang fajar ada waktu singkat menjelang fajar kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit 15 sampai 30 menit ya nah waktu ini namanya disebut dengan saharun sinha'ra ini waktu-waktu yang sangat istimewa jarang orang nih memanfaatkan amalan ini saharun jama'nya disebut dengan asharun kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma satu kalau malam ini gak dapat besok dapat besok gak dapat besoknya lagi dapat di sepanjang kita masih punya kehidupan punya peluang meraihnya makanya waktu singkat menjelang fajar sekarang fajar jam berapa subuhnya ayo lihat lihat sana tuh lihat tuh ya subuh 4.18 ya baik sekarang maghrib jam berapa lihat sini lihat sini maghrib jam berapa baik ya penghuni sudah firdaus gak tahu waktu sholat insya'Allah tahu belakangan lihat sini 4.18 fajarnya 4.18 kurangi 15 4 lewat 3 kalau kurangi 30 jam 3 lewat 3 lewat 40 2 misalnya kita ambil 3.42 taruh lah misalnya jam 4 kurang 1 per 4 nah jam 4 taruh kita ambil misalnya 4 kurang 1 per 4 3.45 ambil yang tengah-tengah ini 3.45 ini yang disebut dengan sahar jamaknya disebut dengan ashar artinya peluangnya gak cuman satu waktu besok dapat lagi besok dapat lagi kalau laylah ini cuman sekali makanya mendapatkan laylatul qadar tunggu ramadhan cuman sekali ini kalau ramadhan gak dapat andang tunggu ramadhan tahun depan itu pun kalau hidup makanya kalau tiba ramadhan sungguh-sungguh dapetin ini karena belum tentu dapat tahun depannya lagi masih untung hidup sampai ramadhan masih untung barangkali Allah ingin berikan aneh yang sangat indah dalam kehidupan kita jadi buru itu tapi kalau yang ini tiap waktu bisa didapatkan makanya keterlaluan kalau ada orang tiap waktu bisa dapat tapi gak direncanakan dapat itu keterlaluan orang itu keterlaluan karena itu bikin rencana sahar apa keistimewaan waktu sahar ini apa amalannya apa yang diberikan buka Quran surah ke-51 ayat 18 lihat sini wabil ashari pakai bak bukan fa ada fa ada bak wafil ashar bisa tapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan firman Allah wabil ashari pakai bak bukan fa bak itu menunjukkan sesuatu yang wakat kalau fa belum tentu ada dalam lekatan misal saya katakan saya sedang berada di masjid depan nih teman telepon begitu telepon orang Arab nanya anda di mana saya katakan nafil masjid anda di masjid sekarang fil akabah masjid akabah sedangkan saya di luar di luar tapi saya katakan saya di masjid itu pakai fa walaupun saya tidak masuk ke dalam saya di area masjid itu pakai fa tapi kalau saya katakan ana bil masjid al-an bi pakai bak orang paham orang paham kalau paham keadaan bahasa Arab kalau sudah pakai bak berarti sudah masuk ke dalam masjid dempet dengan masjidnya menyatu dengan masjid maka disini kalimat yang tidak menggunakan fa tapi pakai bak wabil ashar seakan-akan Allah ingin katakan hey kalau sudah tiba waktu sehari itu dempet tuh tempel waktu itu dekati waktunya jangan jauh-jauh ini anda dipanggil 4.18 subuhan 3.45 bangun itu siapin bahkan dah jam 3 udah tahajud siapin buru nih tempel tempel karena nanti ada yang tahajud tapi gak nempel waktu ini dia udah deket kesini udah deket nih 3.40 selesai tahajud udah deket-deket kesini tapi dia abaikan waktu ini dia gak nempel padahal sudah deket disini tiduran lagi masya Allah bangun jam 8 lewat 14 subuh 4.18 nah tapi kalau pakai bak selesai 3.40 istirahat sebentar istirahat sebentar jeda silahkan 3.45 mulai tempel waktu ini dekati ba'ul musahabah jadikan sahabat dengan sahar ba'ul ilsa tempel dekat jangan sampai hilang peluangnya dari anda pada saat itu tempel dia bagaimana cara menempelnya hum yastaghfirun amalannya mereka banyak beristighfar di waktu ini gak ada banyak amalan cuma satu istighfar istighfar ini amalannya dahsyat istighfar itu meminta ampunan dari dosa ya jadi kalimatnya sederhana hum yastaghfirun mereka minta ampun kalimat singkatnya begini kalau mau pakai bahasa Arab yang singkat sederhana istighfar Allah al-Azim istighfar Allah kalau mau agak panjang istighfar Allah al-Azim al-ladhidai da'idha ilahu al-hayul gayu manatubu idai istighfar Allah al-Allah al-adhidha ilahu al-hayul gayu manatubu idai tapi bukan cuman dilisan karena istighfar dalam ilmu saraf istighfar jadi ada fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu ada fa'ala yuf'ailu ada ta'fa'ala kalau pakai ista artinya memohon sesuatu dengan merasakan apa yang dimohonkan, ista begitu anda katakan istighfar, minta ampun istighfar permintaannya, bukan cuman katakan astagfirullah, sambil merasakan dosa apa yang anda perbuat, sehingga anda minta ampun jadi begitu anda katakan astagfirullah, ya Allah ingat sebagai anak mungkin pernah dosa salah pada orang tua, membuat ibu menangis dengan lisan anda itu, membuat ayah kecewa dengan perilaku anda, minta ampun astagfirullah, ya Allah sebagai istri ingat, dosa pada suami saat itu, sebagai anak ingat, sebagai tetangga, mohon ampun tubuh kita astagfirullah, minta ampun minta, rasakan dan usahakan anda rasakan, sehingga kenikmatan istighfar itu melekat ke semua bagian tubuh kita, di ujung kepala, di ujung kaki kalau sudah seperti itu, air mata itu, masya Allah mudah banget, keluar, keluar, keluar bayangkan kalau maut datang pada saat itu, ya Allah astagfirullah, astagfirullah saya wafat dalam keadaan bermaksud, astagfirullah ya Allah astagfirullah, astagfirullah turun, 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 kalau belum bisa menangis besoknya coba lagi, kalau belum bisa menangis, besoknya coba lagi, sampai hati itu terus-terus, dari mulai kering masuk-masuk, sampai mengalir air mata kalau belum bisa menangis juga, coba tangisi diri anda yang belum mampu menangis, tangisi tangisi, keluar, begitu keluar, air mata itu mengalir maka Allahu Akbar, turun ampunan Allah, sahar sepertiga malam itu tibalah kemudian tawaran Allah subhanahu wa ta'ala ibadih kata Allah, hamba'ku manistaghfirullah siapa yang beristighfar kepada aku sekarang saat ini, sebelum subuh masuk sebelum fajar tiba beristighfar dengan benar keluar air matanya to'bat dia aku ampuni semua dosa-dosanya siapa yang meminta kepada aku, aku berikan siapa yang berdoa kepada aku, aku jawab siapa yang meminta ampunan, aku ampuni jadi perhatikan kalimatnya, hadis kudsi siapa yang memohon, aku berikan yang berdoa, aku kabunkan makanya tunggangnya malam ini ada amalan-amalan cerdas yang saat anda lihat waktunya amalannya seketika dikabulkan mungkin Allah itu mengarahkan anda pada waktu ini bukan gak mau ngabulkan doa anda cuman yang kemarin-kemarin dikasih belum dipakai ibadah anda minta mobil motor aja kemarin belum dipakai ke masjid belum dipakai ke ta'lim dipakainya dunia aja tanggung jawabnya berat hisapnya menegangkan udah minta mobil yang kemarin gimana hisapnya udah minta gaji nambah yang kemarin belum ada barokahnya makanya bukan tidak diberikan ditahan oleh Allah supaya di istighfarin dulu yang kemarin astagfirullah 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 pakai pada yang baik datang yang lebih hadirkan 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 istighfar astagfirullah 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 ini terbanyak kali anda terbanyak-terbanyak sampai lisan terbiasa kalimat istighfar itu bukan cuma di lisan ditembus dia ke hati kalau mencoba mengamalkan itu saya usahakan bawa itu ke mata bawa di mata itu dosa apa yang dikerjakan bawa astagfirullah astagfirullah sampai sadar mata itu keluarin mata bawa ke telinga bawa ke sampai dengan ke kaki bawa-bawa kalau sudah enteng bacaannya udah nangis sudah lapang kita minta ya Allah ya Allah mohon ya Allah di hari ini ya Allah satu di antara penduduk bumi ya Allah berikan hidayah kepada mereka berikan mereka ya Allah mendapatkan hidayahmu ya Allah saya tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah di akhirat jadikan mereka muslim ya Allah berikan hidayah satu ya Allah ayah ibu saya ya Allah rahmati ya Allah ayah saya rahmati ya Allah ibu undad saya berikan kemuliaan ya Allah istri saya ya Allah ya Allah anak-anak saya ya Allah ya Allah tetangga saya ya Allah ya Allah wajah teman-teman saya ya Allah di madrista alim bayangkan minta kebaikan-kebaikan doakan minta enak tenang ya Allah jangan berikan beban kepada saya ya Allah dengan menyampaikan sesuatu yang tak mampu saya amalkan ya Allah ya Allah ringankan hisap saya ya Allah yang tak mampu menolong saudara-saudara di Palestina, ya Allah. Ya Allah berikan keringanan hisap, ya Allah yang tak mampu menolong saudara-saudara di syariah, ya Allah. Minta ampun, minta ampun. Karena boleh jadi saat mereka teriak nama anda disebutkan, nanti dah hadir di dalamnya. Minta ampun, ya Allah. Minta, minta, minta istighfar. Istighfar itu luar biasa. Dan bahasanya menggunakan hum, hum itu banyak. Hua, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Hua, dia, laki-laki. Hiya, dia, perempuan. Huma, berdua. Tapi hum, banyak. Kalau hunna, perempuan aja yang banyak. Tapi kalau hum, mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya ayat ini berlaku untuk juga keluarga. Bangunin tuh, istri, anak-anak, duduk bareng. Setelah tahajud misalnya, untuk menjadi imam, kalau ingin latihan, silahkan. Selesai, berdoa. Begitu selesai, mulai istighfar. Minta. Keluarga. Ambil suasana. Maafkan, bapak ya. Selama ini sudah diamanahi oleh Allah mama dan anak-anak, tapi belum bisa menjadi papa yang baik. Mungkin papa akan wafat lebih dulu, Wallahu'ala. Tapi kalau wafat lebih dulu, tolong maafkan dosa-dosa yang mungkin ada di dosa ini, di keluarga ini, karena papa. Papa mohon ampun. Ya Allah, pulih saya, ya Allah. Astagfirullah. Istri yang mengatakan, Pak, mama juga minta maaf selama ini banyak salah, ya Pak. Belum bisa jadi mama yang baik. Anak-anak, maafkan mama. Astagfirullah, ya Allah. Begitu anak anda yang paling kecil mengatakan, Papa, mama, maafkan anda, maafkan. Menjadi anak yang baik. Menghafal Quran seperti yang lain. Ya Allah, saya ingin jadi penghafal Quran. Ingin memberikan mahkota bagi ayah dan mama, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berbakti. Nusmai mengatakan, Astagfirullah, buni kami, ya Allah. Buni kami, ya Allah. Buni kami, ya Allah. Ya Allah, buni kami, ya Allah. Wah, keberkahan turun di keluarga itu. Rahmat diturunkan. Dosa diampuni. Keluarga di keluarga yang baik. Rafat pun dalam keadaan yang baik. Dunia diberikan. Akhirat dijamin dalam kemuliaan. Selamat menikmati.